Kau upload lagi? Ada apa ya ini? Biasanya gua upload video di Youtube itu jedanya bisa sampe sebulan Dua bulan, tiga, sampe sepuluh bulan Tapi sekarang kan boda upload lagi Padahal kemarin beberapa hari lalu gua baru upload Udah lah ya daripada lu terus bertanya-tanya nih Mending gua kasih tau aja dari sekarang ya guys ya Let's go baby girl Baby girl Sorry-sorry gua kebiasa ngomong kata-kata baby girl Karena tadi gua abis Gua masih bawa euforia nonton film 365 656789 Halo guys Selamat datang semuanya di segmen live update Aubrey Shagufta ya Sebenernya ini video gak penting sih buat kalian Tapi kan itu juga bukan urusan gua ya Tapi sebelum kita masuk ke videonya lebih jauh Lu inget gak tadi di awal video gua ngomong apa? Gak inget? Slow Kok upload lagi? Jadi gini temen-temen Alasan kenapa gua akhir-akhir ini sering update video Atau sering upload video di Youtube Itu karena gua Butuh duit Gua lagi butuh duit untuk beli kamera Karena gua ngerasa gua udah Gua emang udah harus ganti Gua pake kamera ini Udah tiga tahun Nah ini kameranya udah gua pake tiga tahun Wah lu gak bisa liat Hah keliatan gak? Yap kamera itu udah menemani gua selama tiga tahun temen-temen Sony Alpha 6000 sudah menemani gua selama tiga tahun Three consecutive years Tapi kalo mau jujur-jujuran ya guys Nih gua mau jadi motivator dulu ya Ijin sebentar Gua itu orangnya sebenernya gak matok sama alat Ya udah Tapi bener gua gak matok sama alat Serius guys Gua 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 Ya jujur gua orangnya emang sebenernya gak matok banget sama alat Kalo misalnya gua orangnya matok sama alat Gua gak bakal bikin kayak gini pake Sony A6000 Kamera 7 jutaan Kalo gua orangnya matok sama alat Gua gak bakal bikin video ini pake HP Loh HPnya bukan iPhone Loh HPnya kalo gak salah Samsung waktu itu Samsung merek apa Kadang kita memang harus memaksimalkan alat yang kita punya Guysnya Waduh jadi motivator dulu Gua berani ngomong kayak gini Karena Itu gua yang lakukan temen-temen Kayak Lu liat shot ini Nih lu orang pasti mikirnya nih Obring shoot pake slider Alat-alat mahal Gimbal Segala macem Kagak bro Permulaan kita bakal bahas dulu apa itu friendly typing Temen-temen Gua pake selimut Selimut tidur Nih gua ambilin selimutnya sekarang Ada yang selimutnya lagi di laundry Gua Ya gua orangnya emang suka memaksimalkan alat Yang gua punya Tapi ya Ya gua tau at the end gua harus upgrade Itu udah satu live update loh Lu aja gak nyadar Gatau sih gua sotoy aja Terhitung udah 4 bulan Gua gak upload Emang gua ngapain aja ya Ya kalo ditanya sebenernya Ya gua kayak lulus semua Kayak menikmati hidup Abis itu nyari duit Jelas Bikin beberapa video Baru banget bulan kemarin Gua satu project sama Anjas Dia sebagai director Dan gua sebagai Creative director Bener-bener pengalaman luar biasa Ngebantu Anjas Untuk bikin konsep Buat iklan sebesar brand Tapi But Tapi alesannya guys Alesan gua gak upload lama banget di Youtube Itu sebenernya karena Gak abisain ide Enggak dong Anggur Kameranya cacau Jadinya hilang Jadinya cacau Jadinya kagai Gak ada ide Tolok Gok tanya abis Gok tanya abis Gok tanya ke tiktok Gok tanya ke tiktok Kena mental Ya betul Gua kena mental Alesan gua gak upload 4 bulan Sejak short movie Itu sebenernya Rambut gua merah Rambut gua merah Selama 4 bulan Yaudah gua gak upload 4 bulan Gua gimana ya guys Gua tau gua gak ganteng Kayak lo semua Tapi ya sebisa mungkin Gua tetep pede Ngomong depan kamera Gua tetep pede Tampil depan kamera Tapi kalo misalnya Gua tampil depan kamera Di Youtube Ditonton ribuan orang Pake rambut merah Agak dulu bro Sebenernya warna merah ini Itu hasil pudaran dari Gua kemarin Pertama kali ngecat rambut Pake warna biru Hasilnya gak bagus Tapi gak Ya mau dibilang jelek juga Gak Nah masalahnya ini Seminggu kemudian Warna birunya pudar Jadi kuning dong Gua tentu aja Gak bakal ngekeep Rambut warna kuning Di kepala gua Tapi sayangnya Rambut ini udah gua bawa Ke mana-mana Udah bawa ke Jogja Screening film Gua pake rambut kuning Gua kemarin bawain speech Buat lomba gua Oh iya Gua kemarin lomba film Dapet juara 3 ya guys Dari 24 perserta Coba kita tepuk tangan dulu Prok 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 Dan ya Intinya Tur rambut kuning Udah gua bawa kemana-mana Ya walaupun kesannya Kayak tai terbang Akhirnya gua ngecat rambut lagi Gua coba warna abu-abu Surprisingly Anjay jaksel banget gua Ya surprisingly Cocok Gua langsung rasa orang Paling ganteng aja Tadinya gua pake rambut kuning Gak berani keluar rumah Sekarang gua pake rambut abu-abu Malah keluar rumah mulu Rambut abu-abu Cuman bertahan sampe seminggu Warna abu-abunya udah pudar Setelah seminggu Dan akhirnya rambut gua Kembali ke factory reset Dan jadi warna merah lagi Kembali ke mode jamen Gua gak bisa cek warna hitam Jadi gua terpaksa nunggu rambut merah gua itu naik dulu Biar bisa dicukur Nanti pas udah dicukur Jadi tinggal rambut warna hitam Dan gua nunggu panjang lagi Dan itu ngebutuhin 2 sampe 3 bulan Sampe akhirnya gua Kembali ke rambut default gua lagi Gitu temen-temen Rambut gua itu sebenernya ikal temen-temen Jadi ya bahasanya kayak Bukan kasar sih Tapi ikal tuh kayak melengkung keriting Yaelah susah amat Terus pas kemarin gua ngecat rambut Rambut ikal gua malah berevolusi jadi keset Itu bener-bener susah banget disisir Gila Waktu itu gua nyisir Sisirnya nyangkut sampe patah Set rambut gua itu pas decet itu Bener-bener kusut banget temen-temen Jadi kalo misalnya lu gosok-gosok Lu bisa aja keluar kecoa gitu Lu gosok-gosok keluar gelas gitu Keluar bom Lu gosok-gosok selamat menikmati